Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo enggan berandai-andai soal penyebab kematian ajudan Kepala Kepolisian atau Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Paul Daniel Aditya Jaya, Brigadir Setio Herlambang. Diketahui, Setio Herlambang ditemukan tewas di kamarnya di rumah dinas Kapolda Kaltara pada Jumat 22 September 2023 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Di sebelahnya ditemukan senjata api milik korban. Menurut Kapolri, Polda Kaltara tengah mendalami hasil otopsi Setio Herlambang yang telah dilakukan oleh rumah sakit. Di sisi lain, tim dari Laboratorium Forensik atau Lab for Polri juga melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab tewasnya ajudan Kaltara itu. Saat ditemui di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu 24 September 2023, Kapolri mengatakan sementara penyelidikan sampai saat ini masih berjalan. Mereka juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin sedang dilakukan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim Lab for juga bekerja. Kapolri menuturkan dirinya juga sudah memerintahkan Kapolda Kaltara untuk mengusut tuntas penyebab kematian ajudannya itu. Jenderal Bintang 4 ini juga meminta jajaran kepolisian Polda Kaltara memanfaatkan Scientific Crime Investigation atau SCI atau Investigasi Kejahatan Berbasis Ilmiah untuk mendalami penyebab peristiwa tersebut. Listio memastikan proses pengusutan tewasnya ajudan Kapolda Kaltara ini dilakukan secara transparan. Bahkan pihaknya juga telah mengirimkan dokter forensik pada Pusat Laboratorium Forensik atau pusla for untuk ikut mendukung pengusutan kasus tersebut. Diberitakan Kepala Bidang atau Kabit Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, di tempat kejadian perkara atau TKP yakni kamar setioher lambang di rumah dinas, polisi menemukan senjata api yang tergeletak di dekat jasad korban. Budi menuturkan, berdasarkan dugaan sementara, setioher lambang meninggal lantaran mengalami insiden saat membersihkan senjata api. Namun, untuk mengetahui penyebab kematian setioher lambang, perlu dilakukan proses otopsi. Jenazah Brikpol setioher lambang pun dibawa ke rumah sakit Kota Tarakan. Di samping itu, tim dari Direktorat Risersi Kriminal atau Direskrimum serta Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bid Propam Polda Kaltara sudah melakukan olah TKP. Terkait kasus ini, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Dhani Aditya Jaya menyampaikan duka cita yang mendalam.